Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di video tutorial saya pada video kali ini akan saya bahas tentang hasil ujian di aplikasi ayo jbt ujian berbasis model ya yang akan kita bahas pada kali ini adalah gimana caranya menampilkan nilai siswa jadi secara default atau aslinya bawaannya untuk ayo jbt itu tidak langsung menampilkan hasil siswa jadi setelah siswa mengerjakan selesai ujian atau ulangannya maka nilainya tidak akan tampil itu secara default atau secara aslinya Nah gimana caranya supaya nanti setelah siswa mengerjakan langsung muncul nilainya dan siapa itu sudah langsung bisa mengetahui nilainya dapat berapa terus nanti ada juga saya setting supaya nanti siswa itu ada kesempatan kedua atau ketiga atau bebas ya terserah untuk merebit meremidi nilainya jadi nanti setelah siswa mengetahui nilainya berapa misalkan KKM nya 70 tapi dia mendapatkan nilai di bawah 70 misalkan 60 atau 50 maka kita memberi kesempatan kedua atau ketiga supaya nanti nilainya di bawah atau sama dengan KKM nanti akan saya settingan dan saya kasih langkah-langkahnya terus kemudian setelah ulangan maka kalau misalkan nilainya sudah di download dan sudah direkap maka nilainya kita hapus gimana cara menghapusnya nah langkah-langkahnya silahkan bisa disimak pada video berikut ini oke disini saya sudah masuk ke CPT admin ya saya punya usernya atau siswanya adalah 1688 yang sedang online adalah satu yaitu disini namanya adalah Ahmad Nur Hilal nah ini saya menggunakan emulator ya di sini sudah masuk sudah sesuai dan ini sudah ada ujian yang sedang berlangsung yaitu matematika kelas 10 karena ini Ahmad Nur Hilal kelas 10 disini status testnya adalah ini PTS 1a kalau misalkan saya ganti maka nanti disini pun berubah nah nama disini terangannya ya ini tadi matematika kelas 10 jika kita refresh maka menjadi pendidikan agama karena PTS 1b nanti isinya dengan agama yang matematika dulu yang sudah saya siapkan saya refresh maka menjadi matematika lagi oke kita coba kerjakan soal matematika kelas 10 nah ini sudah ada quiznya itu ulangan harian kita kerjakan dengan cara klik attempt quiz now terus passwordnya kita masukkan yang ini ya kita kopikan saja langsung ctrl C terus kita masukkan ke sini lalu start time kita kerjakan dulu mulai dari nomor 1 sampai disini sampai nomor 25 ya saya kerjakan dulu nah ini sudah selesai ya sudah semuanya sudah dikerjakan ini warnanya hijau semua nah jika kita finish attempt nah ini answer save berarti jawaban sudah disimpan tinggal kita klik tombol submit all and finish jadi siswa itu supaya untuk mendapatkan nilainya dan jawabannya terkirim ke JPD admin kita harus siswa itu harus mengklik atau nih memilih memilih submit all and finish klik ya terus satu lagi submit all and finish nah seperti ini ya jadi siswa itu sudah mengerjakan ini sudah mengerjakan ya dan hasilnya itu finish nah disini tidak ada keterangan dia itu dapat nilai berapa ya nilainya berapa yang benar berapa yang setelah berapa nah disini tidak ada keterangan secara default seperti itu nah gimana caranya supaya disini langsung muncul nilainya jadi si sama ini Ahmad Nur Hilal itu dapat nilai berapa untuk ulangan matematika disini nah caranya kita setting di bagian course nya kita masuk ke bagian course model user course terus model list course ya terus disini tadi yang sedang aktif adalah bts1a kita cek terus kelas 10 matematika kelas 10 ya tadi ya eh disini ini adalah course nya ini untuk course biarkan saja tapi yang kita setting adalah bagian quiz nah bagian quiz adalah disini ulangan harian nah dari disini atamnya satu sudah mengerjakan ya terus kita setting supaya hasilnya disini muncul nah caranya disini ya lihat di bagian kanan ada dua tombol setting disini yang atas adalah untuk course yang bawah adalah untuk quiz pilih yang bawah yang action untuk yang quiz ya bukan yang atas tapi yang bawah terus disini ada tombol setting atau pilihan setting edit setting ya silahkan di klik nah disini adalah untuk mengupdate atau mengedit quiz bagian quiz ya eh judulnya adalah ulangan harian timing grade layout dan ada review option disini eh kita klik maka nanti ada beberapa pilihan nah supaya muncul hasilnya berapa ya tadi disini si tadi siswanya itu kita dapat berapa benar berapa kita cek di bagian review option ya di bagian review option kita checklist bagian mark di sini mark ya ini checklist ini juga checklist yang bagian mark ya kalau sudah kita save and display selesai ya ini tadi sudah disetting bagian quiznya kita coba refresh di HPnya siswa ya tadi disini aslinya kan belum ada nilainya atau belum tampil ya tapi aslinya sudah selesai cuma belum tampil nilainya saja nah tadi kita sudah setting supaya tampil nilainya sekarang kita refresh ya kita fresh klik refresh ya ya seperti ini jadi eh tadi siswa dapat 16 atau 16 yang benar 16 soal yang benar dari 25 soal dan untuk nilainya kalau 16 benar maka dapat 64 seperti itu ya jadi final grade atau nilai akhirnya adalah 64 dari kalau sempurna itu dapat 100 nah seperti itu ya jadi cara menampilkan nilai di bagian akhir siswa itu adalah di bagian sini action yang bagian bawah edit setting terus pilih yang review option di bagian mark ya disini dua yang dua ini ini nggak bisa ya dua yang tengah dan nomor dua dan nomor tiga kalau udah save and display nanti muncul disini nilainya sudah muncul ya terus kemudian eh disini untuk menampilkan reviewnya review itu fungsinya jadi siswa itu yang benar nomor berapa saja yang salah nomor berapa saja nah nanti kita bisa menyettingnya jadi misalkan mungkin ada siswa yang bertanya Pak itu yang salah nomor berapa yang benar nomor berapa saja kesalahannya dimana nah itu bisa juga disetting itu di bagian masih di bagian bus ini ya tulangan harian klik tombol yang bawah yang action terus edit setting masih di bagian review option nah seperti ini nah terus kemudian pilih yang bagian ke atem yang paling atas nah disini ke atem yang atas nah kalau sudah coba kita save dulu nah kita kembali ke sini kekerjaan siswa kita refresh oke disini ya ada perbedaannya disini di bagian review tapi tidak aktif sekarang diaktifkan review nah disini jadi tadi nomor satu jawabnya D yang nomor dua jawabnya E dan seterusnya tapi disini belum kelihatan apakah nomor satu benar atau tidak nah kita bagian tadi di bagian review sini juga ya bagian review option juga setelah di atem diklik diaktifkan berarti eh hasil yang tadi dijawab itu muncul untuk benar atau salahnya silahkan diklik bagian right answer right answer right answer berarti jawaban yang benar nanti akan keluar akan muncul nah seperti itu ya kita save saya kita refresh lagi nah seperti ini jadi disini ada keterangan dan the core answer atau jawabannya benar adalah tiga jawabannya nomor tiga seperti itu ya ini yang jawabannya benar adalah min 4 jawabannya misalkan ada yang bawah the core answer atau jawabannya benar adalah empat ini jawabannya nomor dua atau dua angka dua berarti kan salah seperti itu ya jadi siswa itu sudah nanti kelihatan yaitu Oh salahnya di nomor berapa benarannya nomor berapa dan nanti bisa mengecek sendiri disini di bagian review betul ya silahkan bisa dicoba sendiri Oke selanjutnya setelah menampilkan nilai siswa setelah menampilkan nilai siswa selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kedua jadi mungkin disini siswa dapat nilai 64 tapi untuk KKM mata pelajaran matematika kelas 10 adalah 70 perhatikan belum KKM nah maka kita bisa memberikan kesempatan kedua dengan cara ya dengan cara menambahkan kesempatan lagi tambahkan kesempatan satu kali lagi nah ini nanti yang diambil adalah nilai yang terserah kita juga mau bisa rata-rata atau nilai tertinggi atau nilai terakhir seperti itu ya jadi nanti siswa itu punya kesempatan yang lain istilahnya itu remedian jadi remedian itu bisa tanpa harus menghapus nilai yang pertama nah caranya bisa kita setting di bagian ulangan harian bagian ulangan harian masih sama tadi bagian yang bawah ya klik edit yang bawah action yang bawah terus pilih yang edit setting lagi terus di bagian sini grade nah bagian grade nah grade disini fungsinya adalah untuk penilaian atau hasil akhir ya untuk disini attempt allowed atau jumlah berapa kali pengerjaan siswa disini secara default atau secara aslinya itu satu berarti cuma siswa itu cuma bisa mengerjakan satu kali saja tidak ada kesempatan lain kalau sudah satu kali sudah mengerjakan ya udah selesai tetapi kita bisa juga memberikan kesempatan kedua dengan cara angka satunya kita ubah menjadi angka dua sehingga setelah siswa mengerjakan satu kali nanti bisa mengerjakan kembali bisa mengerjakan kembali berarti itu kayak sistem remedi saja ya jadi sesuai itu bisa remedi remedi ya oke setelah eh diberi kesempatan dua kali kemudian grading method atau cara mengambil nilai akhirnya gimana disini ada beberapa pilihan yang pertama adalah haikes grade berarti nilai yang tertinggi nanti yang diambil adalah nilai tertinggi apakah nilai tertingginya itu yang pertama atau yang kedua berarti nilai tertinggi yang diambil terus yang kedua adalah pilihan average grade berarti diambil rata-ratanya jadi jumlah nilai pertama dan nilai kedua di jumlah terus berarti dua seperti itu itu bisa terus bisa juga first attempt cuma diambil yang pertama saja yang kedua itu enggak pengaruh ya jadi pekerjaan yang kedua atau kesempatan kedua itu tidak diambil atau bisa juga last time berarti diambil yang terakhir yang terakhir yang diambil mau besar mau kecil diambil yang terakhir terserah kita terserah kita yang mau menyeting nah biasanya saya sendiri itu diambil yang tertinggi jadi misalkan nilai pertamanya tadi 64 nilai keduanya ternyata lebih jelek misalkan 50 ya berarti diambil 64 nya tapi kalau misalkan penilaian keduanya atau pengerasaan kedua dapat nilai 80 ya berarti diambil 80 nya seperti itu ya saya seperti itu nah setelah diganti angka 2 diganti grading methodnya sudah highest grade ya terus ini grade to pass berarti KKM nya kakamnya disini berapa ditulis 10 misalkan nah kalau sudah save and display nah ini jadi a time allowed itu dua dua kali di siswa itu bisa mengerjakan sebanyak dua kali dalam waktu satu jam 10 menit ya untuk mengatur jamnya disini ini bisa bisa disetting juga di bagian edit setting terus di bagian timing ya di bagian timing barangkali ada yang mau bertanya waktunya berapa bisa disetting panggah disini di bagian timing terus time limitnya disini mau disetting berapa menit atau berapa jam bebas dan menit hour second ya bisa bebas ya silahkan kita di edit disini kalau sudah kita save and display lagi nah sekarang kita refresh disini kan tulisannya masih time allowed cuma satu berarti pekerjaan selesai tapi kita refresh tadi kan kita sudah setting menjadi dua jadi dua kali nah kita refresh lagi nah disini eh jawabannya a time allowed dua sehingga nanti siswa bisa mengerjakan ulang siswa bisa mengerjakan ulang untuk ulangan hari ini karena disini diberi diberi kesempatan dua kali jadi kesempatan pertama dapat 64 nanti kesempatan dua dapat berapa begitu ya jadi setelah diberikan kesempatan lagi maka siswa bisa mengerjakan ulang di kesempatan yang kedua dengan soal yang sama nah nanti tombolnya di bawah ada tulisan re attempt twist atau remedy ya istilahnya nah kita coba klik re attempt quiz nanti dapat berapa dan nanti diambil nilai akhirnya berapa ya kita klik re attempt quiz terus passwordnya kita masukkan saya saya jawab dulu oke ini untuk kesempatan kedua sudah selesai semua sudah di jawab ya kita klik submit all and finish terus kita klik lagi submit all and finish lagi nah ini hasilnya ini reviewnya ya jadi kita itu bisa merubah bisa melihat bisa melihat bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah kalau sudah kita cek bagian bawah ada finish review oke ini kesempatan hasilnya kesempatan pertama dapat 64 karena benar 16 kesempatan kedua dapat 88 benarnya 22 sehingga hasil akhirnya ini adalah 88 karena yang diambil adalah highest grade berarti nilai yang tertinggi berarti 88 ini namun kalau misalkan nanti diambil yang rata-rata ya berarti ditambah nanti 22 nanti munculnya di sini berapa yang menyesuaikan jadi tergantung kita settingannya apa maupun mau yang tertinggi mau yang terendah atau rata-rata terus atau pekerjaan pertama atau pekerjaan kedua bebas ya seperti itu jadi ini kesempatannya sudah diambil semua dapat dua ya dapat dua kesempatan ini sudah selesai berarti di sini ada tulisan nomor ATM atau tidak ada kesempatan yang kesempatannya lagi seperti itu jadi kita itu bisa melihat hasilnya seperti ini untuk hasilnya pada kesempatan pertama maupun kesempatan yang kedua lalu berikutnya setelah data ini kita dapatkan atau kita cek kita download ya nanti kita download di sini di ujian nilai ujian terus mapelnya mapel apa misalkan matematika klasik kita pilih nah di sini nilainya adalah 88 karena diambil yang nilai tertinggi saja nilai terendah itu nggak pakai ya kita download kita download di sini ada menu download nanti di sini muncul file nilai ya dapat 88 kalau sudah selesai kita download nilainya kemudian kita hapus ya karena nanti mungkin akan kita gunakan untuk ulangan yang lain atau kita refresh untuk babi yang lain nah caranya di sini tidak ada tombol download ya di sini tidak ada tombol download nilai nah caranya itu masuk ke bagian responses responses nah kita klik nah nanti di sini ada isian atau nilai ya nanti di sini ada dua karena tadi Ahmad Nur Hilal ini mengerjakan dua kali nanti di sini dapat nilai 64 dapat nilai 88 nah kita checklist semua kita checklist ini dan kita hapus tadi kan kita inginnya untuk menghapus jadi sudah ada nilainya terus kita hapus ya itu dengan cara kita checklist tadi dua-duanya ini kalau nanti ada banyak siswa ya tinggal kita checklist semuanya saja terus kemudian di bagian bawah kita ada tombol delete selected attempt atau hapus hasil dari nilai yang diperoleh disini ya kita klik delete selected attempt nah disini konfirmasinya apakah mau mendalat kalau pasti atau iya ya silahkan klik tombol yes saja maka nanti nilainya akan hilang dan nanti si Ahmad Nur Hilal berarti kesempatannya kembali ke dua lagi tadi ini kan sudah selesai berarti tidak ada kesempatan lagi ini kesempatannya sudah habis jika kita delete ini nilainya maka otomatis nanti siswa ini akan kesempatannya akan kembali menjadi dua kali lagi oke ya kita delete lagi nah ini sudah selesai tidak ada yang ditampilkan berarti sudah tidak ada nilai nah jika sudah selesai kayak gini maka disini nanti di bagian nilai ujian sudah enggak ada nilai lagi kita nggak bisa mendownload nilai karena memang sudah enggak ada terus di bagian siswanya tadi Ahmad Nur Hilal ini jika kita refresh akan nilai ini akan hilang karena sudah di dalam kita klik nah ini kan sudah hilang dan berarti siswa ini bisa mengerjakan lagi seperti itu ya karena sudah dihapus nilainya Oke seperti itu ya silahkan bisa dikatakan sendiri bisa dicoba sendiri tadi sudah saya berikan langkah-langkah untuk menampilkan nilai siswa dan memberikan kesempatan kedua atau kesempatan remedi bagi siswa serta menghapus nilai siswa Oke cukup sampai sini dulu untuk tutorial kali ini dan semoga bermanfaat jangan lupa kalau misalkan ada yang masih bingung bisa langsung tulis aja di kolom komentar di rumah ini silahkan subscribe channel saya ini untuk mendapatkan update terus video saya selanjutnya jika butuh tutorial yang lain silahkan tulis aja bergerak apa yang akan perlu atau yang perlu saya buatkan nanti selalu saya buatkan supaya nanti bisa lebih menguasai lagi tentang ayu wajah oke cukup sekian dari saya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya berikutnya cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh